Kau disuapkan kalian itu kenapa? Masin enak Coba 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 Pentol, pentol ini kan kamu suka pentol kan? Oke Nih cara makan keke kalau pentolnya viral banget nih Wow, pentol makan pentol ala keke Kalau ala Mike gimana makan pentolnya? Kalau ala Mike makan pentolnya gimana? Wow, tuh Masuk satu Loh, enggak selaku Eh, enggak keselak loh Enggak keselak Keke, gimana kamu ngeliatnya? Cara makannya? Romantis banget ya Gak parah sih, dia bisa ngabisin satu pentol gede loh Loh, langat loh Karena ini mungkin karena deket pentol kan Masin? Kenapa ya? Kenapa nih? Ada apa nih? Ada apa ya? Otok keoppa Tissue, tissue Tissue, guys Otok keoppa Eh, kekei Iya Apakah dengan kamu makan berdua Mike Ethan itu membuat kamu bahagia? Sangga doang Hmm Mbak, boleh dapet kalau tadi Eh, dengar ya, kekei Sekarang kamu boleh bisa makan bareng sama Mike dan kamu Mike Dan kamu Mike? Mike Kenapa? Cemburu ya? Tapi dia enggak lulus Dia enggak lulus Enggak lulus? Enggak lulus Kenapa enggak lulus? Karena dia enggak bisa makan cabai Tapi kamu terlihat menikmati banget makan sama kekei Tapi kamu terlihat menikmati sekali makan berdua Yaudah kalau gitu coba King Nasar sama aku Oh coba, coba, coba Aku enggak mau Kenapa enggak mau? Karena aku enggak mau disama-samakan dengan yang lain Aku beda sama kekei Soalnya Disuapin Tapi tapi ya kalau ngomongin soal pasangan bener Paling bener itu adalah cari pasangan yang sama-sama suka makan Karena kenapa biasanya kalau suka makan itu romantis panjang usianya ya Jangan kalau ditanya makan apa Terserah, terserah, terserah justru waktu makan adalah waktu yang pas buat pacar Betul Betul Dan menurut aku Mike Eaton adalah tipe yang romantis Ya Aku ngerti banget si King Nasar Ngerti Pat, kau tuh tipe romantis loh Baru-baru suka bercanda kelihatan Ayo tarohannya Sangat Kayak aku suka bercanda Kita-kita semua yang suka bercanda Sisi romantisnya itu lebih banyak Betul Tapi kita juga yakin kekei juga gini-gini dia maksudnya punya Gini-gini itu maksudnya apa? Coba jelaskan definisinya Jolet ya Jolet ya Jolet ya Jolet ya Gini-gini itu apa? Dia kan romantis cuma untuk aku doang Kata siri ya Eh Maksudnya aku dia kan unik ya Eh tapi Tapi ya Tapi ya Kekei sebenernya hampir lulus Cuma nih Dia agak sombong sebenernya Kenapa sombong? Kenapa? Gue pernah DM dia gak dibaca Loh! Gak dibaca Gak ngerti aku dunia Allah Berarti gak dibaca kan sayang Dunia Allah gak ngerti aku Dia belum tau ya Belum tau ya Gitu Tapi waktu aku DM kamu Kamu gak bales juga Bisa Ada alasan Ada alasan Kenapa Kenapa KK ini Kalau ngomongin soal cowok Dia agak pemilih Agak selektif Cuma Maksudnya Ya mungkin ini berhubungan sama postingannya Kita mau kasih lihat ada postingan apakah Ini berhubungan sama masa lalunya Yang membuat dia semakin selektif Kalau cari cowok Ini postingan dari KK Aku